Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpa senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam ayub 42 ayat yang kedua. Tertulis demikian, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, hari Kamis adalah hari yang kelima. Dalam peristiwa penciptaan, Tuhan menciptakan segala jenis ikan di dalam air dan segala jenis burung-burung di udara. Kalau kita merenungkan akan karya penciptaan Tuhan di hari yang kelima, kita akan menyadari bahwa betapa luar biasa hebatnya karya Tuhan itu. Betapa kreatif dan maha pintarnya Tuhan dalam menciptakan mahluk hidup di dalam air, di sungai, di laut yang dangkal dan laut yang dalam, serta berbagai jenis burung di udara. Betapa beragam dan kompleksnya ciptaannya itu. Kita akan kagum kepada Tuhan, bila kita mencoba merenungkan dan memahami betapa berbagai mahluk ini mempunyai ciri khas, karakteristik dan kemampuannya masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita akan sampai kepada suatu kesimpulan mengenai betapa luar biasa hebat dan agungnya Tuhan dalam segala kuasa dan karyanya. Dalam kitab Ayub 42 ayat yang kedua, disitu Ayub berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keterpurukan keadaan lahirnya, Ayub mengalami penglihatan dari Tuhan mengenai segala karya ciptaannya dalam alam semesta. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai binatang ciptaannya yang di luar kuasa dan kemampuan manusia. Ketika melihat semuanya itu, Ayub mencapai suatu titik balik dalam hidupnya, Dimana ia memahami pekerjaan Tuhan dalam seluruh ciptaannya, termasuk dirinya sendiri, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin keadaan dalam hidupmu dan pengalamanmu membuat saudara merasa gagal. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya, dalam hidup saudara, asalkan saudara tetap setia kepadanya. Nabi Yunus pernah lari dari panggilan dan rencana Tuhan, ia tidak mau pergi ke Niniwe, dan ia malah berlayar menuju ke Tarsis. Di tengah lautan, badai mengamuk, dan Yunus meminta agar ia dibuang ke laut. Sebagai tumbal, ia kemudian dimakan oleh seekor ikan besar yang disuruh oleh Tuhan. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu, tiga hari dan tiga malam lamanya. Lalu ia pun menyadari akan dosanya, dan bersedia mengikuti panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yunus sadar atau tidak sadar, ingin menggagalkan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nabi Elia dalam kesendiriannya di tepi sungai Kerit, ketika Israel dilanda kekeringan, Nampaknya seperti orang yang gagal, tapi Tuhan menyuruh burung-burung gagak untuk membawa makanan untuknya setiap hari. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam lukas 12 ayat yang ke-6, bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung-burung pipit yang diciptakan Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan, apalagi saudara dan saya. Tuhan berkata dalam lukas 12 ayat yang ke-7, Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup kita. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan, Minta ampun atas dosa dan ketidakpercayaan serta kebimbangan kita. Berdoalah dan naikanlah pujian bagi Tuhan Yesus yang sangat baik. Ia yang memanggil kita adalah setia. Mari kita berdoa, saudara. Bapak kami di dalam surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu ya Tuhan. Yang kami dengarkan saat ini, Kami menyadari ya Tuhan, Betapa luar biasa, hebatnya, Kuasa dan karyamu dalam ciptaanmu. Semua itu di luar kuasa dan kemampuan kami. Kami menyadari ya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segala ciptaanmu. Dan Engkau yang berdaulat juga atas kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, Bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam hidup kami ini, Yang kami jalani oleh anugerah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Rencanamu tidak akan pernah gagal, Dan tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Pimpinlah hidup kami selalu ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Bapak. Biarlah tanganmu menopang kami, Menolong kami dan menuntun kami, Untuk kami terus berjalan, Masuk dalam rencanamu yang indah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Ampunilah segala dosa kami, Ketidakpercayaan dan kebimbangan-kebimbangan kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, Supaya kami sungguh-sungguh, Teguh, Percaya, Dan bersandar, Serta mengandalkan Engkau ya Tuhan, Dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amin. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua, Dan roh kudus akan menolong kita untuk lebih lagi, Memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa dalam renungan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Sampai jumpa dalam renungan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,